Sementara itu pemirsa merespon permintaan Komisi 11 DPR RI agar angka defisit APBN 2025 lebih kecil, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan defisit APBN 2025 merupakan hasil pembicaraan dengan calon pemerintahan baru. Selain itu Sri Mulyani juga memastikan bahwa rentang defisit APBN 2025 tetap dalam koridor prudensial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespon permintaan Komisi 11 DPR RI agar angka defisit APBN 2025 lebih kecil. Sri Mulyani menjelaskan bahwa keputusan defisit APBN 2025 sudah merupakan hasil pembicaraan dengan calon pemerintah baru. Ia menyebut pihaknya hanya mewadahi pemerintahan yang akan datang untuk dapat menjalankan program-program prioritas. Meski demikian, ia memastikan bahwa rentang defisit APBN 2025 tetap dalam koridor prudensial. Pak Dolfi, KMPPKF kan bukan kami yang bikin, tapi bukan kami sendiri yang bikin. Dalam artian proses internal pemerintah itu pertama pada bulan Maret disampaikan ke Bapak Presiden di sidang kabinet, Kabinet Paripurna dijelaskan. Kemudian arahan dari Bapak Presiden dan aspirasi dari para kabinet. Kemudian kita ada pemilu, kemudian terpilihlah Presiden baru kami menanyakan kepada incoming government ini maunya seperti apa. Jadi ini semuanya memang mewadahi tapi tetap dalam rambu-rambu prudensial Pak Dolfi. Tapi saya paham yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Sebagai mana diketahui, defisit APBN 2025 yang diajukan pemerintah, yaitu sebesar 2,45 sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto. Rentang defisit yang diajukan pemerintah pada APBN 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan rencana tahun 2024 yang sebesar 2,29 persen. Selain itu, angka defisit APBN 2025 juga sudah mendekati batas yang diatur dalam undang-undang yakni sebesar 3 persen dari PDB. Tim Liputan, HIDX Channel Tim Liputan, HIDX Channel Terima kasih.